Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Adik-adik, dalam video kali ini, kita akan mempelajari bangun segi banyak Tujuannya adalah supaya kalian mampu membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan Serta mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan Sebelum itu, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya Oke adik-adik, sekarang mari kita amati terlebih dahulu Ketika di kelas, Edo mengelompokkan beberapa benda yang ada di kelasnya Seperti tulisan Welcome to our class, jadwal piket, dan penggaris setengah lingkaran Sedangkan Melly mengelompokkan beberapa benda yang ada di kelasnya Seperti jadwal pelajaran, peta Indonesia, penggaris panjang, penggaris segitiga, moto in our class, buku, dan meja Taukah kalian, benda-benda yang dipilih oleh Edo bukan merupakan benda-benda yang berbentuk bangun segi banyak Sedangkan benda-benda yang dipilih oleh Melly merupakan benda-benda yang berbentuk bangun segi banyak Karena dibatasi oleh ruas garis Apa itu bangun segi banyak? Taukah kalian, bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis Coba perhatikan benda-benda yang dipilih oleh Melly tadi Semuanya dibatasi oleh garis bukan? Nah, dari benda-benda tersebut, ada bangun segi banyak yang beraturan Ada juga bangun segi banyak yang tidak beraturan Taukah kalian, bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar Berarti, yang merupakan bangun segi banyak beraturan adalah jadwal pelajaran Karena semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya juga sama besar Sedangkan yang lain merupakan bangun segi banyak tidak beraturan Sekarang, kita coba latihan ya Dari kelima gambar ini, manakah yang merupakan bangun segi banyak? Ya, benar Jawabannya adalah bangun A dan D karena dibatasi oleh ruas garis yang lurus Sedangkan yang lain, bukanlah bangun segi banyak karena tidak dibatasi oleh ruas garis yang lurus Contoh selanjutnya Dari kelima gambar ini, manakah yang merupakan bangun segi banyak beraturan? Ya, benar Jawabannya adalah bangun B, D, dan E Karena garisnya sama panjang dan sudutnya sama besar Sedangkan yang lain merupakan bangun segi banyak tidak beraturan Contoh selanjutnya, perhatikan bangun-bangun berikut ini Apakah kalian tahu nama bangun-bangun berikut? Yang A namanya adalah segi 3 Bangun segi banyak yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut Yang B adalah segi 4 Bangun segi banyak yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut Yang C adalah segi 5 Bangun segi banyak yang memiliki 5 sisi dan 5 sudut Sedangkan yang D adalah segi 6 Bangun segi banyak yang memiliki 6 sisi dan 6 sudut Selain bangun-bangun tadi Taukah kalian ada juga bangun jajar genjang Yaitu bangun datar segi 4 Sisi-sisi yang berhadapannya sejajar dan sama panjang Serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar Kemudian ada bangun trapezium Yaitu bangun datar segi 4 Yang dibentuk oleh 4 sisi yang 2 diantaranya Saling sejajar namun tidak sama panjang Kemudian ada juga bangun layang-layang Yaitu bangun datar segi 4 Yang mempunyai 2 pasang sisi sama panjang Dan saling membentuk sudut Kemudian ada layang-layang dengan keempat sisi yang sama panjang Yang disebut belah ketupat Kesimpulannya Bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis Bangun segi banyak beraturan adalah Bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang Dan semua sudutnya sama besar Bangun segi banyak tidak beraturan adalah Bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang Atau sudutnya tidak sama besar Alhamdulillah kalian telah menyaksikan video ini Jangan lupa like dan subscribe ya Jika ada materi yang ingin kalian pelajari lagi Tulis di kolom komentar Saksikan juga video yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh